Merawat cabai ori 212 di fase generatif saat musim hujan, sangat berbeda dengan fase vegetatif. Hal tersebut, karena jenis organisme pengganggu tanaman yang menyerang, juga berbeda. Memasuki fase generatif saat musim hujan, menjadi momok yang menakutkan. Karena, tanaman menjadi lebih rentan, terkena penyakit akibat jamur maupun bakteri patogen. Dan jenis penyakit yang menyerang pun, juga lebih kompleks dibandingkan saat masih fase vegetatif. Perawatan tanaman cabai ori, maupun jenis cabai lainnya, mencakup pemupukan dan pengendalian hama penyakit, dengan menggunakan insektisida dan fumisida. Namun, untuk pemupukan di fase generatif, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka, kali ini kita akan membagikan, tips dan cara perawatan cabai ori, dalam pengendalian hama penyakit di fase generatif, dan saat musim hujan. Hama yang sering menyerang, tanaman cabai ori juragan, saat sudah memasuki fase generatif atau berbuah, adalah lalat buah. Untuk mencegah hama lalat buah, yang dapat menyebabkan busuk buah cabai, yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan perangkap lalat buah Juragan dapat menggunakan perangkap dari bahan aktif metil eugenol yang berperan sebagai atraktan atau pemikat bagi lalat buah jantan. Mekanisme kerja dari bahan aktif ini, yaitu dengan menyerupai hormon seksual yang dikeluarkan lalat buah betina. Sehingga, lalat buah jantan akan masuk ke perangkap tersebut yang akhirnya akan mati. Bisa juragan gunakan dengan merek dagang petrogenol 800L dengan meneteskan 0,125-0,25 ml pada kapas, dan dimasukkan dalam botol bekas air mineral. Dan gantung, di tiap bedengan, tanaman cabai ori juragan yang sudah berbuah. 2. Penyemprotan insektisida yang berbau menyengat Pada saat buah masih muda, maka langkah pencegahan lalat buah sudah harus dilakukan. Caranya yaitu dengan menyamarkan aroma buah dengan sesuatu yang beraroma menyengat. Juragan bisa memanfaatkan insektisida berbahan aktif di metoat yang biasanya baunya sangat kuat, sehingga serangga seperti lalat buah tidak akan mendekat kelahan tanaman cabai ori juragan. Bisa juragan gunakan insektisida kanon 400 isi yang mempunyai bahan aktif di metoat 400 gram per liter. Dengan melarutkan 0,5-1 ml dalam 1 liter air yang disemprotkan harus mengenai buah langsung setiap 2 hari sekali saat musim hujan. Mengingat jenis hama yang banyak menyerang di fase generatif adalah lalat buah. Dan apabila tanaman cabai ori juragan sudah terinfeksi hama ini, maka perlu pengendalian atau pengobatan. 1. Lalat buah Lalat buah akan meletakkan telurnya di dalam buah cabai, sehingga larva lalat buah dapat memakan bagian buah cabai dari dalam. Gejala yang ditimbulkan dari serangan lalat buah ini, yaitu buah menguning dan busuk buah disertai basah. Selain itu juga dapat menyebabkan buah mudah rontok. Lalat buah paling sering menyerang pada buah cabai yang masih hijau. Jika diperhatikan pada buah cabai yang terserang, terdapat titik hitam atau lubang kecil, bekas tusukan ovipositor lalat buah betina. Dan apabila dibelah, di dalam buah cabai, terdapat larva lalat buah yang berukuran kecil. Untuk mengendalikan hama lalat buah, baik lalat buah dewasa maupun larva yang ada di dalam buah, juragan bisa mengaplikasikan insektisida sistemik dan kontak. Bisa juragan campur insektisida sistemik dengan kontak, seperti insektisida decis 25 isi dengan insektisida dangke 40 WP. Di mana insektisida decis mengandung bahan aktif deltametrin 25 gram per liter dengan racun kontak dan lambung. Sedangkan dangke mengandung bahan aktif metomil 40% termasuk insektisida sistemik dengan racun kontak dan lambung. Untuk dosis penggunaan insektisida decis, yaitu 0,5 ml per liter, dan dicampur dengan insektisida dangke, 1-2 gram per liter penyemprotan dilakukan pada pagi hari, sebelum matahari terik, atau pada sore hari. Dan dengan interval penyemprotan, setiap 3 hingga 5 hari sekali, tergantung dari intensitas serangan. Penyakit akibat jamur maupun bakteri, yang banyak menyerang pada fase generatif, yaitu layu bakteri, layu fusarium, layu pitophthora, dan antraknosa. Untuk itu, juragan perlu melakukan pencegahan dan pengendalian, agar tanaman cabai ori juragan tumbuh dengan normal, tanpa serangan penyakit. Langkah pertama, yaitu sebagai upaya pencegahan penyakit, seperti 1-layu bakteri dan layu fusarium. Kedua penyakit ini memang sering menyerang tanaman saat fase generatif. Untuk mencegahnya, bisa juragan siram dengan fungisida berbahan aktif tembaga, seperti kopsit 77 WP. Dengan konsentrasi aplikasi 5 gram per liter yang dikocorkan pada lubang tanam, yaitu sekitar 200 ml per lubang tanam yang diberikan mulai saat tanaman menjelang berbunga dengan interval 10 hingga 14 hari sekali. 2. Layu pitophthora Penyakit layu pitophthora dapat menyerang pada fase vegetatif maupun generatif. Karena dapat menyerang pada semua bagian tanaman, mulai dari batang, daun maupun buah cabai juragan. Untuk pencegahan penyakit ini, bisa gunakan fungisida bahan aktif di metamorf, seperti akrobat 50 WP. Dengan dosis aplikasi 2 gram per liter. Dengan interval penyemprotan, setiap 10 hingga 14 hari sekali. Atau dapat di-rolling dengan penyemprotan fungisida bahan aktif tembaga tadi. 2. Patek atau antraknosa Penyakit satu ini, saat musim hujan maupun musim kemarau, memang sering dan banyak menyerang saat tanaman berbuah atau bahkan menjelang buah cabai dipanen. Untuk pencegahan penyakit patek atau busuk buah, dapat dengan mengaplikasikan fungisida Amistartop dengan konsentrasi rendah. Yaitu 0,5 ml per liter yang disemprotkan mulai tanaman berbuah setiap 10 sampai 14 hari sekali. Langkah kedua, yaitu sebagai upaya pengendalian atau tanaman sudah terserang penyakit, seperti 1. Layu Bakteri dan Layu Fusarium. Untuk mengendalikan kedua penyakit ini, saat tanaman sudah terinfeksi, dengan mengaplikasikan fungisida kopsid 77 WP dan di-rolling dengan fungisida folikur gold 430 SC. Apabila dengan sistem semprot, dengan dosis aplikasi kopsid, 2 gram per liter, dan untuk folikur, dengan melarutkan 1 ml per liter. Sedangkan untuk sistem kocor, dosis ditinggikan menjadi 5 gram per liter untuk kopsid, dan 2 ml per liter untuk fungisida folikur gold. Yang diaplikasikan, setiap 3 sampai 5 hari sekali, secara bergantian, selama 3 kali berturut-turut. 2. Layu Pitoptora Pengendalian penyakit ini, dengan mengaplikasikan fungisida victory 80 WP, dan dicampur dengan fungisida star mil 25 WP. Yaitu dengan mencampur fungisida kontak dengan sistemik. Dengan dosis aturan, 2 sampai 4 gram per liter fungisida victory, dan dicampur dengan star mil 0,8 sampai 1 gram per liter, yang diberikan secara sistem semprot, selama 3 kali berturut-turut, setiap 2 sampai 5 hari sekali. 2. Patek atau Antraknosa Mengobati atau mengendalikan penyakit antraknosa pada buah cabai juragan, dapat mengaplikasikan fungisida amistartop 325 SC, dan diroling dengan fungisida kopsid 77 WP. Yang diaplikasikan, setiap 3 hingga 7 hari sekali, dengan melarutkan 1 ml per liter, untuk fungisida amistartop. Dan untuk fungisida kopsid, dengan dosis 2 gram per liter, pengaplikasian secara sistem semprot, dan mengenai langsung pada buah cabai juragan. Apabila tanaman juragan terserang hama maupun penyakit, dan berhasil menyelamatkan tanaman, langkah selanjutnya, adalah memulihkan kondisi tanaman, agar bisa kembali berkembang dengan normal. Untuk memulihkan tanaman juragan, yaitu dengan memberikan beberapa nutrisi seperti 1. Pemberian pupuk mikro dan asam amino Untuk memperbaiki tanaman, agar tumbuh dan berkembang dengan normal kembali. Dan tentunya, berbunga dan berbuah kembali dengan semakin lebat, maka perlu adanya pemberian nutrisi. Yaitu dengan memberikan pupuk yang mengandung unsur mikro, dan dicampur dengan asam amino. Juragan dapat mengaplikasikan Vitaronsal dengan dosis aplikasi 2 ml per liter, dan dicampur dengan ambition 2 ml per liter diberikan segera setelah juragan melakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida. Dengan interval penyemprotan, setiap 7 hari sekali, sampai selesai pemanenan, guna untuk meningkatkan ketahanan tanaman, agar tidak kembali menyerang. 2. Aplikasi pupuk kalsium karbonat Bisa juragan gunakan pupuk manohara, atau pupuk yang mengandung kalsium karbonat lainnya. Gunakan dengan dosis aplikasi, 3 gram per liter, yang diberikan setiap 7 hingga 10 hari sekali. Pemberian pupuk ini, untuk menghambat inkubasi, atau perkecambahan spora jamur patogen, serta mengatasi kerontokan bunga dan buah cabai. Itu tadi, serangkaian perawatan cabai ori 212, maupun jenis cabai rawit lainnya, di fase generatif saat musim hujan. Kiranya itu saja. Jangan lupa subscribe, sebelum meninggalkan video. Sampai jumpa lagi, di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!